Baik, laporan langsung Syahda Yustiza. Kita langsung saja berdialog mengenai hal ini. Mungkin kalau kita lihat, kita susun runut latar belakangnya ini, diduga sang ayah ini cemburu terhadap istrinya. Nah, sang ayah juga ini sudah 4 bulan, kalau nggak salah ini sebagai pengangguran dan hanya menjaga anaknya. Dari cerita seperti ini, apa kemudian yang bisa didalami secara psikologis? Ya, secara psikologis tentunya ada faktor di mana sang ayah mengalami stres yang pada akhirnya bisa mengarah kepada depresi, yang bisa juga membuat seseorang bertindak di luar rasionalnya. Jadi, ketika dalam kondisi tertentu, seseorang individu bisa jadi merasakan tekanan yang luar biasa, dan pada akhirnya mengambil tindakan-tindakan tertentu yang bahkan bisa jadi di luar nalar. Karena sebagai ayah tentunya seharusnya tidak melakukan tindakan yang buruk untuk anak-anaknya ya. Perilakunya pun agak berbeda karena melakukan KDRT juga ini terhadap istrinya, KDRT berat. Iya, jadi kalau kita bicara melakukan KDRT, KDRT itu kan juga pemicunya banyak hal ya, termasuk depresi juga. Depresi itu pemicunya nggak tunggal, bukan hanya satu hal. Mengingat latar belakang suami di mana si ayah ini juga punya kondisi, dia sudah tidak bekerja selama ini bisa jadi kondisi tidak mempunyai pekerjaan tadi, menimbulkan hal-hal yang menjadi tekanan perselisihan juga antar pasangan suami istri ya. Gitu kan kadang-kadang ketika satu orang saja yang menjadi penopang keluarga dan ada tuntutan-tuntutan tertentu, pada akhirnya bisa menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Bisa jadi selama 4 bulan ini terjadi hal-hal seperti itu yang akan menimbulkan ataupun memicu stres yang makin lama makin menumpuk. Tapi kalau kita lihat dampaknya ini juga timbul ke sekitar ya, ke anak-anaknya yang masih kecil-kecil sekali. Dan sebelum pada akhirnya anak-anak ditewas, sempat dikurung oleh ayahnya ini apakah bagian dari depresi yang terlihat dari pelaku atau sebetulnya ada hal lain yang terlihat? Kalau kita bicara faktor ekonomi juga bisa menjadi penyebab dari seseorang mengalami depresi. Kalau dengan kondisi sang istri kan masuk rumah sakit juga sudah beberapa hari ya gitu. Berarti sang ayah ini berada di rumah dengan kondisi ada laporan KDRT berarti akan makin banyak stresor juga ya buat si ayahnya. Kemudian kondisi dia merasa ada hal-hal yang tadi sempat disebut kecemburuan ya terhadap sang istri. Bisa jadi karena sang istri bekerja dan pada akhirnya dia merasa bahwa sang istrinya ini melakukan sesuatu hal yang kita juga gak pernah tahu ya. Bagaimana kondisi sebenarnya tapi paling tidak kita bisa melihat bahwa ada kondisi dimana sang ayah ini sebagai individu dia tidak siap untuk menghadapi tekanan-tekanan diakibatkan karena satu kondisi ekonomi yang memang sedang tidak baik. Kemudian dia stres juga dengan kondisinya karena dia tidak bekerja. Ada juga kondisi misalnya karena perselisian yang terus terjadi sampai akhirnya dia melakukan tindak KDRT tadi. Kalau kita lihat kan ada pesannya ya tadi apa ya puas bunda thanks for all gitu ya. Jadi ada kondisi yang menurut saya dari si individu ini yang membuat dia melakukan tindakan-tindakan di luar nalar. Sampai akhirnya juga sempat mengakhiri mencoba mengakhiri hidupnya sendiri mencoba apa namanya bunuh diri. Apakah ini merupakan bisa dibilang aksi balas dendam kah? Kalau tadi menurut aksi tulisan mungkin itu masih harus didalami tapi berwarna merah seperti darah puas bunda thanks for all. Itu apakah aksi balas dendam? Kalau saya melihatnya saat orang sudah dalam kondisi depresi dia tidak bisa berpikir secara logis. Pada akhirnya hal-hal yang dia simpan di dalam dirinya ya jadi ada perasaan-perasaan yang bisa jadi bikin seseorang menjadi sangat emosional. Dan dia mencoba untuk melakukan suatu tindakan. Sayangnya tindakannya justru buruk sekali ya gitu ya sampai membuat anak-anaknya kehilangan nyawa. Kalau saya melihat kondisi seperti ini beberapa orang saat berkeluarga mereka itu sebenarnya belum siap untuk menghadapi baik tekanan mentalnya. Bagaimana harus menghadapi permasalahan yang terjadi kan kompleks sekali ya dalam rumah tangga. Apalagi memiliki empat anak. Empat anak yang masih kecil-kecil. Tadi disebutkan anak yang paling satu. Coba kebayang ya. Yang paling sering 6 tahun. Coba 1 tahun, 4 tahun ya, 3 tahun, 4 tahun. Sangat terbayang anak-anak ini masih kecil. Dia harus betul-betul secara fisik dan mental membantu anak-anaknya bertumbuh gitu ya. Bisa disimpulkan balasan gak? Iya. Kalau saya sih melihatnya ada banyak faktor ya yang menyebabkan tindakan tersebut terjadi. Tapi kalau kita katakan juga apa yang dilakukan sebelumnya juga sempat melakukan KDRT kepada istrinya. Dan melampiaskan hal berikutnya kepada anak-anaknya ini. Apakah memang yang terlihat dari perbuatan si pelaku ini sangat runut dengan hal yang pertama dilakukan KDRT lalu pembunuhan terhadap empat anaknya sendiri. Jadi kita lihat dari faktor kesehatan mental. Kesehatan mental seseorang saat ada banyak sekali tekanan yang dialami. Itu bisa membuat seseorang melakukan aksi tertentu gitu ya. Jadi kalau kita bisa melihat dalam kurun waktu pandemi ya. Ada banyak kondisi-kondisi ekonomi ya yang terjadi juga. Sehingga saya melihat ada faktor-faktor di mana kejadian ini kan bukan pertama kali ya. Maksudnya seseorang orang tua membunuh anaknya bahkan menghabisi dirinya sendiri. Melakukan bunuh diri satu keluarga. Kalau saya pelajari ada banyak hal yang juga kasusnya mirip gitu ya. Jadi ternyata tekanan ekonomi itu berdampak sangat besar terhadap kondisi mental seseorang. Baca mungkin nanti pertanyaannya begini. Ketika aksi ini dilakukan, aksi membunuh diduga dilakukan sang ayah. Apakah ini merupakan salah satu kegagalan untuk melampiaskan emosi? Tapi nanti dijawab karena pemirsa kami harus juga terbilang usai jidak kami kembali.